Pendekar S.A.K.T.I. Jilid 28 Sebaliknya, Kuancu yang sekarang telah berusia 20-an itu sama sekali tidak tahu bahwa selama dia pergi dari daratan Tiongkok, yakni selama kurang lebih 4 tahun, di Tiongkok telah terjadi perubahan besar sekali. Telah terjadi hal-hal yang amat hebat. Sebagaimana sudah diceritakan di bagian depan, pada masa itu, Kaisar Kerajaan Teng Ialah Kaisar Hyantiong yang terkenal sebagai seorang yang amat doyan pelesir, mencari kesenangan dan hiburan bagi diri sendiri belaka, sama sekali tidak mau mempedulikan pemerintahannya, apalagi keadaan rakyatnya. Oleh karena itu, secara sembrono sekali Kaisar ini mengangkat Anlusan sebagai panglima besar di utara, dan sama sekali dia tidak menaruh dugaan atau kecurigaan terhadap Anlusan. Bahkan sampai pada saat Anlusan sudah membentuk pasukan yang besar dan mempunyai niat memberontak, Kaisar ini masih enak-enak saja berpelesiran di istananya yang indah, tentu saja dengan dikelilingi oleh selir-selirnya yang banyak jumlahnya dan yang rata-rata amat cantik jelita dan muda-muda. Bukan sampai di situ saja kelalaian Kaisar Hyantiong. Bahkan ketika Anlusan mulai menggerakkan tentaranya ke selatan, Kaisar ini masih tinggal enak-enakan saja di dalam istananya. Bentuk pasukan, hancurkan pemberontakan bodoh itu, apa sih sukarnya katanya acuh tak acuh, seakan-akan yang dihadapinya hanya persoalan kecil belaka. Para menteri yang berwatak jujur dan setia lalu tergopoh-gopoh menghadap Kaisar untuk memperingatkan junjungan ini daripada mabuk dan mimpinya. Akan tetapi Kaisar tetap tinggal enak-enak, bahkan mencaci para menteri itu sebagai pengecut-pengecut besar. Menteri Lupin yang dianggap menteri tertua yang paling setia dan disegani oleh Kaisar, segera didatangi oleh para menteri dengan desakan agar menteri Lupin suka memberi peringatan kepada Kaisar. Menteri Lupin lalu menghadap Kaisar, namun diterima oleh Kaisar Hyantiong dengan ucapan menyindir. Apakah kau yang terkenal sebagai menteri jujur, setia dan keturunan panglima gagah perkasa, juga berhati pengecut seperti mereka itu dan hendak menakut-nakuti aku? Merahlah wajah Lupin mendengar sabda Kaisar ini. Ia memberi hormat dengan berlutut sambil berkata, Harap Sri Baginda segera sadar dari keadaan Sri Baginda yang tidak sewajarnya ini. Sebenarnya para perdana menteri dan panglima itu memberi nasihat amat baik kepada paduka. Demikian pula kedatangan hamba menghadap ini bukan karena hamba berhati pengecut, melainkan karena hamba melihat datangnya bahaya besar yang mengancam keselamatan negara kita. Sadarlah paduka dari mimpi, keadaan kita benar-benar sudah terancam bahaya besar sebab tentara anlusan si pemberontak jahat itu telah makin jauh menyerang ke selatan. Marah sekali Kaisar Hyantiong mendengar ini. Ia mengebrak meja dan menudingkan jari tangannya ke arah pintu. Pergi. Pergilah. Hendak kulihat sampai di mana kebisaan anlusan. Mustahil kalau para barisan penjaga kita dapat dia bobolkan. Dengan hati terpukul, Menteri Lupin lalu keluar dari ruangan itu dan menuturkan kepada para menteri lain atas kegagalannya itu dengan suara penuh kekecewaan dan kedukaan. Hati para menteri itu tidak senang ketika mendengar bahwa Kaisar tetap saja tenggelam dalam mimpi buruk. Keadaan sudah hamat berbahaya dan apabila para pemberontak itu sampai berhasil memasuki kota raja, tentu mereka sekeluarga sekarang takkan selamat pula. Hal ini yang lemahkan semangat mereka. Ketika para mati-matian anlusan datang menghubungi mereka, sebagian besar para menteri ini lalu menerima uluran tangan para pemberontak. Demi keselamatan seluruh keluarga dan harta benda serta kedudukan mereka, para menteri ini tidak segan-segan untuk berhianat dan memihak pemberontak. Diam-diam mereka memberi kesanggupan kepada anlusan bahwa apabila tentara pemberontak itu memasuki kota raja, mereka diam-diam akan mengadakan bantuan dari dalam supaya pembobolan benteng kota raja dipermudah. Menteri Lupin dapat membuka rahasia mereka ini. Dengan hati sangat berang, menteri yang setia ini segera menghadap Kaisar dan membeber semua rahasia para menteri yang berhianat. Kaisar sangat marah dan baru sadar akan keadaan yang memang amat berbahaya. Segera dia memeritahkan pasukan pengawal untuk menangkap-nangkapi para menteri Dorna itu dan menghukum penggal kepala sekeluarga mereka. Sesudah melakukan hal ini, Kaisar lalu menggerakkan barisan untuk mempertahankan kerajaan. Akan tetapi, hal ini benar-benar merupakan pengobatan yang sudah amat terlambat bagi penyakit yang berat. Dengan dihukumnya para menteri, keadaan menjadi semakin kalut dan lemah. Kalau saja Kaisar Hyantiong dari dahulu sadar pada waktu para menteri itu belum memiliki hati hianat, agaknya keadaan masih dapat diharapkan akan tertolong. Terlambatlah semua usaha Kaisar ini. Barisan pemberontak Anlusan telah menerobos dan memasuki kota raja. Pertahanan Kaisar hancur luluh. Dalam kekacuhan yang menghebat ini, Menteri Lupin menjadi tujuan pertama dari Anlusan. Tentu saja Anlusan telah mendengar bahwa Menteri Lupin inilah yang sudah menggagalkan rencananya menghubungi para menteri, dan bahwa Menteri Lupin yang membuka rahasia para menteri pengikutnya sehingga para menteri dorna itu sekeluarga dijatuhi hukuman mati oleh Kaisar. Karena itu, begitu memasuki kota raja, Anlusan memerintahkan semua anak buahnya untuk pertama-tama mencari Menteri Lupin dan membunuh serta membasmi seluruh keluarganya. Akan tetapi, atas desakan keluarganya, Menteri Lupin siang-siang sudah melarikan diri, mengungsi dengan dikawal oleh pasukan Panglima yang setia. Diam-diam Menteri Lupin mengumpulkan harta benda dari istana dalam satu peti besar, bukan dengan niat hendak mempergunakan harta benda itu untuk dirinya sendiri, akan tetapi dia bercita-cita besar hendak melarikan harta benda itu supaya jangan terjatuh ke dalam tangan pemberontak dan kelak dapat dia pergunakan untuk membiayai pasukan yang akan dipimpinnya untuk memukul mundur para pemberontak itu. Kota raja diduduki, dan sungguh malang nasib keluarga Menteri Lupin. Semua keluarga, dari yang tua sampai anak bayi, dikumpulkan dan dibakar hidup-hidup oleh Anlusan. Bahkan Lu Seng Hok, puteri Lupin atau ayah dari Lutong sekeluarganya juga dibasmi dalam pembersihan ini, tidak terkecuali para bujang pelayan. Hanya Lutong seorang yang sedang dibawa pergi jengki jiukatong taisu, yakni gurunya, yang tidak ikut menjadi korban. Lupin mendengar tentang berita ini dan di sepanjang jalan, kakek ini menangis keras, bukan semata metu karena menyedih kebinasaan seluruh keluarganya. Memang kakek ini memang berjiwa patriot dan sangat setia kepada pemerintah, maka sambil menangis ia bersembahyang dan bersumpah bahwa ia akan menuntut balas kepada pemberontak Anlusan. Melihat kesetiaan ini, tiga orang panglima besar yang turut mengawalnya bersama pasukan kecil, ikut pula menangis. Akan tetapi Anlusan ternyata bukan orang bodoh dan sebentar saja dia sudah dapat mendengar kemana larinya Menteri Lupin yang dibencinya itu. Segera dia mengirim pasukan besar untuk melakukan pengejaran terhadap Lupin serta rombongannya. Tiga hari kemudian, benar saja pasukan gerak cepat ini berhasil menyusul rombongan Menteri Lupin. Terjadilah pertempuran hebat. Pasukan pengawal Menteri Lupin melakukan perlawanan mati-matian, namun jumlah pasukan pengejar jauh lebih besar sehingga banyak di antara mereka roboh. Akhirnya hanya tiga orang panglima besar itu saja yang masih sempat menggendong Menteri Lupin dan membawa peti harta dan melarikan diri. Namun tentu saja para pengejar yang telah mendengar bahwa Menteri Tua itu membawa sepeti harta benda yang tak ternilai harganya, melakukan pengejaran cepat sekali. Tiga orang panglima ini mempunyai kepandayan tinggi, maka mereka berhasil membawa pergi Menteri Lupin. Namun, kalau mereka sampai tersusul, menghadapi pengeroyokan yang demikian banyaknya, mana mereka mampu mempertahankan diri? Sudah sehari semalam mereka melarikan diri, terus dikejar oleh barisan pemerontak. Akhirnya, pada esok paginya, ketika mereka tiba di daerah pegunungan yang amat liar, kuda-kuda yang ditunggangi oleh tiga orang panglima yang membawa lari Menteri Lupin, roboh dan tewas saking lelahnya. Padahal para pengejar sudah begitu dekat hingga suara teriakan mereka telah terdengar riuh rendah. Kita terpaksa melawan mati-matian berkata tiga orang panglima yang gagah berani itu. Menteri Lupin mengalirkan air mata. Sudah terlalu banyak orang menjadi korban karena aku seorang, padahal bukan maksudku untuk menyelamatkan badan yang sudah tua dan tak berharga ini. Semwi Chiangkun, tiga panglima, harap Semwi membawa pergi harta ini dan usahakan agar supaya dapat dibentuk pasukan baru guna menumpas penjahatan lusan dan membalaskan sakit hati kerajaan kita. Biarkan aku mereka tangkap, aku tidak takut mati. Namun tiga orang panglima itu menolak. Harta benda ini tiada artinya bagi kami bertiga. Tanpa adanya Taijin yang bijaksana untuk mengatur, bagaimana dapat dibentuk pasukan besar? Tidak, Taijin, kalau sudah semestinya kita mati, biarlah kita bersama-sama mati di tempat ini. Namun kami berjanji bahwa penjahat-penjahat itu takkan mudah begitu saja untuk merenggut nyawa kita. Sambil berkata demikian, tiga orang panglima itu segera mencabut gelok besar mereka dan menanti dengan penuh semangat. Maka datanglah para pengejar itu dan mereka menyerbu bagai taufan mengamuk. Tiga orang panglima perang itu menjaga menteri Lupin yang berdiri di tengah-tengah. Mereka merupakan benteng segitiga yang amat kuat sehingga para pemberontak yang terdekat segera terjungkal mandi darah akibat terlanggar gelok mereka yang tajam dan kuat. Hebat sekali perang tanding yang tidak seimbang ini. Datangnya pemberontak berbagaikan semut dan tak lama kemudian, tiga orang panglima itu sudah lelah sekali. Mereka mulai menerima bacokan yang mendatangkan luka, namun mereka tetap mengamuk bagaikan banteng-banteng terluka. Pada saat yang amat berbahaya bagi menteri Lupin bersama tiga orang pengawalnya, tiba-tiba saja terdengar teriakan-teriakan kaget dan kepungan para pemberontak menjadi kacau balau. Dan tak lama kemudian, nampaklah tubuh para pemberontak terpental dan terlempar ke sana kemari, seakan-akan ada seorang raksasa perkasa yang menangkap-nangkapi dan melempar-lemparkan tubuh mereka. Menteri Lupin memandang. Dia menjadi amat terharu pada waktu melihat bahwa yang sedang mengamuk sambil memaki-maki para pemberontak itu bukan lain adalah Lusin atau Ang Bin Sienkai kakaknya sendiri. Anjing-anjing pemberontak yang busuk. Kalian berani menganggu adikku yang tercinta berkali-kali Ang Bin Sienkai memaki. Setiap kali tangannya diulur, tentu ada dua-tiga orang pemberontak yang ditangkapnya dan dilemparkannya sampai jauh. Ada pula yang ditendang seperti seorang menendang bal karat saja. Tubuh para pemberontak melayang dan jatuh dengan kepala pecah atau tulang patah. Keadaan amat kacau balau, ada pun para pemberontak menjadi gentar dan ngeri melihat sepak terjang Ang Bin Sienkai yang pada saat itu kelihatan sangat menyeramkan. Kakek pengemis itu yang biasanya bermuka merah, kini menjadi makin merah mukanya. Kedua matanya bersinar-sinar, rambutnya terurai serta jenggotnya melambai-lambai mengikuti gerakannya yang kuat dan cepat, pakaiannya pun robek di sana-sini. Ketika melihat kakek pengemis ini, ada dua orang perwira pemberontak menjadi sangat penasaran. Kakek pengemis itu kurus dan tua, bertangan kosong pula, masa tidak dapat merobohkannya? Mereka melompat turun dari atas kuda dan dengan pedang di tangan, kedua orang perwira itu menyerang Ang Bin Sienkai yang masih saja mengamuk dan melempar-lemparkan para pemberontak yang berada di hadapannya. Ketika dua pedang dari kanan-kiri itu menyambar dekat, tiba-tiba dia membuat gerakan seperti seekor burung Garuda hendak terbang. Kedua lengannya dipentang ke kanan-kiri dan hebat bukan main, tahu-tahu dia sudah dapat mencekik batang leher kedua perwira pemberontak itu, dan pedang mereka terpental saat beradu dengan jari-jari tangan kakek ini. Ang Bin Sienkai maklum bahwa untuk dapat mengundurkan para pemberontak, dia harus menjatuhkan pimpinan mereka. Karena itu ketika dia melihat bahwa yang terpegang oleh kedua tangannya adalah perwira-perwira pemberontak, tanpa ragu-ragu lagi dia lantas membenturkan kepala mereka satu kepada yang lain. Terdengar suara keras, suara batok kepala yang pecah karena saling bentur dan Ang Bin Sienkai melemparkan kedua tubuh perwira pemberontak yang kepalanya sudah pecah itu ke atas sampai tinggi. Lihat pemimpin-pemimpin bu ini, kaya anjing-anjing pemberontak. Siapa yang berani mati hendak mengukur tenaga dengan Ang Bin Sienkai, boleh lekas maju. Suara ini dikeluarkan dengan nyaring dan menyeramkan. Tentu saja para pemberontak menjadi makin ketakutan ketika melihat bahwa dua orang pimpinan mereka sudah tewas. Apalagi pada waktu mereka mendengar nama Ang Bin Sienkai yang telah amat terkenal, tanpa pikir panjang lagi mereka lalu melarikan diri. Suara derap kaki kuda menjauh dan tak lama kemudian tempat itu menjadi sunyi senyap, kecuali suara keluhan para anggota pemberontak yang tergeletak di sana sini. Tiga orang panglima pengawal Menteri Lupin menjadi kagum sekali. Mereka kemudian memandang kepada Ang Bin Sienkai sambil menjura sebagai tanda terima kasih. Namun Ang Bin Sienkai tidak memperhatikan mereka, melainkan datang menghampiri Menteri Lupin dan berkata sambil tersenyum pahit. Inilah jadinya kalau kau membantu Kaisar Lalim. Menteri Lupin sejak tadi telah basah matanya. Mendengar ucapan ini, dia mengedikan kepala dan berkata keras. Tuanku, aku bukan berjuang untuk Kaisar, melainkan untuk tanah air dan bangsa. Anlusan telah berhianat dan merusak negara, semua bukan semata kesalahan Kaisar, tapi para petugas juga mempunyai bagian dalam kesalahan itu. Aku telah bersumpah hendak membalas dendam kepada Anlusan, dan aku sengaja pergi membawa harta benda di dalam peti ini untuk membentuk pasukan baru agar dapat mengusir penjajah hianat itu dari kota Raja. Adik, Pin, suaramu seperti harimau ompong tak berferkuku yang meraung-raung. Kau yang begini lemah bagaimana dapat mengusiran Lusan dengan pasukannya yang dibantu oleh orang-orang pandai kata Ang Bin Sienkai. Kita sama lihat saja nanti jawab Menteri Lupin gagah. Meskipun aku seorang lemah, hanya seorang seniman bodoh, tapi semangatku masih tinggi, Sienkau. Soal orang-orang pandai, ada kau di sini, takut apakah? Melihat sikap adiknya, Ang Bin Sienkai menjadi terharu sekali. Orang bodoh, kau kira aku tak tahu akan semua yang terjadi? Aku amat kagum padamu, adikku. Kau memang patut menjadi telah dan semua pembesar dan pemimpin rakyat. Kau tidak tahu bahwa sejak kau keluar dari kota Raja, secara diam-diam aku selalu mengikuti kau. Aku sudah mendengar pula tentang nasib keluargamu. Ahaha, adikku yang gagah, kau menderita demikian hebat akan tetapi masih bersemangat membela negara, Benar-benar aku pengemis Siena Dina merasa bangga dan juga malu kepada diri sendiri. Sienkau, jangan kau berkata begitu. Menteri Lupin mencucurkan air metu saking terharunya. Dia cepat menghampiri kakek pengemis itu dan kedua orang kakak beradik ini berpelukan tanpa mengeluarkan sepatah katapun. Dari kedua metu Ang Bin Sienkai berlinang dua butir air metu. Inilah adik kandungnya, Menteri Setia yang berjiwa Patriot asli. Dan adiknya ini padahal seorang lemah yang tidak mengerti ilmu silat. Sedangkan dia, orang yang semenjak kecil mempelajari kepandayan silat, tidak mengacuhkan sama sekali tentang keselamatan tanah air. Ketika berpelukan dengan Menteri Lupin, terbangunlah semangat dalam dada Ang Bin Sienkai. Tidak patut dia disebut seorang gagah apabila dia tidak dapat berbuat seperti adiknya ini, tidak dapat mengorbankan diri untuk rakyat dan negara. Ia tahu bahwa Ang Lusan mendapat bantuan dari orang-orang pandai, diantaranya Hek Ihwimo sendiri juga menjadi sekutu Ang Lusan. Siapakah akan dapat menghadapi mereka jika tokoh-tokoh seperti dia tidak mau turun tangan? Adik Pin, kau betul. Harta ini harus kau simpan baik-baik sehingga dengan diam-diam kau dapat mengerahkan kesatuan yang kuat, atau setidaknya dengan harta ini kau dapat membantu pengerahan para pasukan rakyat untuk bergerilia. Aku tahu sebuah tempat persembunyian yang sangat baik, adikku. Pergilah ke timur, di sebelah bukit ini terdapat pegunungan dan sesudah kau menyeberangi sungai kecil, kau akan melihat hutan pohon pek. Di sebelah selatan hutan itu terdapat sebuah goa besar yang penuh tulang belulang binatang purba kala yang besar-besar. Goa itu lebar sekali, aku pernah menggunakannya sebagai tempat bertapa. Kau bawalah harta ini dan kau bersembunyilah di goa itu. Goa itu tertutup oleh serumpun pohon bunga cilan yang lebat sekali, takkan terlihat dari luar. Aku sendiri akan segera ke kota raja dan akan kuhajar anlusan dan kaki tangannya. Selamat berpisah adikku. Bukan main girangnya hati menteri Lupin mendengar ini. Memang dia sangat kecewa melihat kakaknya yang sakti ini dikala terjadi perang, tidak muncul sama sekali. Memang mereka sekeluarga adalah keturunan Patriot ternama, sudah selayaknya kalau kakaknya pun bersikap sebagai seorang pahlawan bangsa. Terima kasih, Sinko. Semoga perjuanganmu berhasil, jawabnya. Dua orang kakak beradik ini kembali berpelukan, disaksikan oleh ketiga orang panglima yang memandang dengan penuh penghormatan dan kekaguman. Mereka menjadi saksi dari pertemuan dua orang kakak beradik yang berjiwa gagah, namun yang keadaannya amat berlainan, seorang kakek pengemis dan seorang menteri setia, namun keduanya gagah perkasa dalam bidang masing-masing. Mereka kemudian berpisah dan tiga orang panglima itu melanjutkan kawalan mereka terhadap Menteri Lupin, menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Ang Bin Sinkai. Benar saja seperti petunjuk dari Ang Bin Sinkai, mereka mendapatkan goa besar yang amat lebar itu dan di situ penuh dengan tulang-tulang besar yang putih dan kuat. Selain ini juga di sebelah ruangan kecil di dalam goa itu mereka mendapatkan sebuah hyolow, tempat hyo atau tempat abu hyo, yang amat besar dan kuno. Hyolow ini biasanya dipergunakan oleh Ang Bin Sinkai untuk membakar akar-akar dan dupa untuk mengusir hawa busuk dari dalam goa. Melihat tulang-tulang berserakan itu, Menteri Lupin tertarik sekali hatinya. Dia adalah seorang ahli ukir yang kenamaan dan pandai, melihat tulang-tulang ini dia merasa amat tertarik dan gembira. Tulang-tulang itu merupakan bahan yang baik sekali untuk diukir. Setelah membereskan dan membersihkan tempat itu, Menteri Lupin lalu menyuruh tiga orang panglima pengawalnya untuk mulai menghubungi para pejuang rakyat. Mereka lalu ditugaskan untuk memperkuat pasukan-pasukan rakyat yang ikut melakukan perlawanan terhadap pemberontakan Lusan. Mereka disuruh membawa sebagian daripada harta istana itu untuk membiayai dan membantu pergerakan rakyat dan sewaktu-waktu datang ke goa itu memberi laporan. Ada pun Menteri Lupin yang hidup seorang diri di dalam goa, mendapatkan makanan dari buah-buahan yang tumbuh di sekitar tempat itu. Dalam waktu senggang, dia mulai membuat ukir-ukiran pada tulang-tulang besar tadi. Menteri Lupin tinggal sampai bertahun-tahun di situ dan sudah menciptakan ukir-ukiran berupa tengkorak-tengkorak manusia yang luar biasa besarnya. Semua dibuatnya dari tulang-tulang itu sehingga tengkorak-tengkorak atau rangka-rangka manusia raksasa itu seperti tulang, terbuat daripada tulang-tulang. Ia mengatur dan menyambung-nyambung tulang-tulang ini, didirikan di sepanjang terowongan goa, berjajar seperti barisan raksasa yang menjaga goa, namun raksasa yang telah menjadi rangka yang amat menyeramkan. Memang, Menteri Lupin membuat ini tidak saja untuk menimbulkan daya hayalnya agar menjadi kenyataan, namun juga dengan maksud supaya para penjahat yang iseng-iseng dan kebetulan masuk ke goa itu, akan menjadi ketakutan lalu mundur kembali setelah melihat rangka-rangka raksasa yang benar-benar menyeramkan sekali itu. Walaupun An Lusan telah berhasil merebut kedudukan Kaisar Hyantiong, akan tetapi ternyata bahwa di mana-mana rakyat tak mau terima begitu saja. Pemberontakan terjadi di mana-mana di kalangan rakyat jelata. Di sana-sini rakyat lalu melakukan perlawanan terhadap barisan An Lusan sehingga boleh dibilang bahwa An Lusan tak dapat tidur nyenyak. Dia sudah melakukan banyak usaha untuk menumpas perlawanan rakyat ini, akan tetapi bagaimana dia dapat memadamkan gelora dalam hati rakyat yang tidak sudi melihat dia menduduki singgah sana kaisar? Tadinya Jeng Kijiu, Hed Ihwimo dan beberapa tokoh besar lain membantu usaha ini, menumpas perlawanan rakyat di beberapa tempat. Akan tetapi sesudah beberapa tahun perlawanan rakyat bukannya meredah bahkan makin menghebat, diam-diam Jeng Kijiu dan yang lain-lain sadar serta terkejut. Barulah mereka tahu bahwa sebenarnya rakyat tidak suka kepada pemberontakan An Lusan. Apalagi ketika kaum perselatan juga membantu perlawanan dan perjuangan rakyat ini, diam-diam Jeng Kijiu menjadi gentar. Dia lalu berunding dengan Hed Ihwimo dan yang lain-lain. Kalau begini, kita sudah menempatkan diri dalam kedudukan amat berbahaya. Sebelum menghebat keadaan ini, lebih baik kalau kita mengundurkan diri dan mencuci tangan daripada kekeruhan ini, kata Jeng Kijiu. Memang mereka merasa ngeri kalau teringat akan ucapan Ang Bin Sien Kai bahwa kelak mereka akan mati sebagai penghianat-penghianat bangsa dengan nama busuk selama ratusan tahun? Setelah mengadakan permufakatan, mereka lalu menghadap An Lusan dan menyatakan bahwa kini sesudah kerajaan digulingkan, mereka hendak kembali ke tempat pertapaan masing-masing. Tentu saja An Lusan menjadi amat kecewa, akan tetapi dia pun tidak berani menahan tokoh-tokoh besar ini, bahkan untuk memikat hati mereka. Dia lalu memberi bekal berupa harta benda yang sangat besar jumlahnya dan dengan demikian dia dapat menarik janji mereka bahwa sewaktu-waktu bila mana ada kesulitan menimpa kerajaan, orang-orang pandai ini bersedia untuk membantunya. Sepeninggal orang-orang sakti ini, An Lusan lalu memberi perintah kepada para anak buahnya untuk melakukan kekerasan berlipat ganda kepada pemerontak. Mereka yang tertangkap, lalu disiksa di tempat umum agar rakyat dapat melihatnya. Keganasan dan kekejaman terjadi di mana-mana dan biarpun rakyat menjadi takut sekali, namun hal ini menumbuhkan kebencian yang amat mendalam terhadap An Lusan. Pada suatu hari, di kota Tianjin, pagi-pagi sekali keadaan di tanah lapang telah ramai sekali. Tanah lapang ini menjadi markas pasukan An Lusan yang melakukan operasi secara berpindah-pindah. Di kota mana saja mereka tiba, mereka mendirikan tenda dan mulai menangkap-nangkapi orang-orang yang mereka cat sebagai pemberontak untuk menerima hukuman yang mengerikan di tempat terbuka. Dalam hal ini tentu terjadi hal-hal dan care yang amat kotor. Para petugas ini mendatangi orang-orang biasa, mengancam akan menangkapnya sebagai pemberontak. Kalau yang diancam ini mempunyai harta, tentu dia tak segan-segan untuk mengeluarkan emas dan peak untuk menyogok agar dirinya selamat. Ada pula yang sengaja menangkap keluarga di mana terdapat gadisnya yang cantik sehingga dengan jalan mengancam, keluarga itu terpaksa menyerahkan gadis itu kepada pembesar setempat supaya keluarga itu bebas daripada siksa dan kedinasaan. Masih banyak lagi hal-hal kotor yang terjadi dan dilakukan oleh orang yang bermoral rendah, baik oleh anak buahan lusan maupun oleh pembesar-pembesar setempat yang telah mempunyai hubungan baik dengan kepala-kepala pasukan yang beroperasi itu. Penduduk Tianjin dipaksa meninggalkan rumah untuk menonton hukuman yang akan dijalankan di tempat terbuka, di suatu lapangan rumput dekat markas pasukan itu. Hal itu disebut sebagai hari istimewa karena menurut pengumuman kepala pasukan, yang akan menjalani hukuman adalah para pemimpin gerombolan yang tertawan, yang jumlahnya ada 10 orang. Penduduk berbondong datang ke tempat itu, bukan karena memang suka melihat orang tersiksa, akan tetapi akibat dipaksa oleh para anggota pasukan untuk datang menonton, dan juga karena ingin tahu siapakah gerangan 10 orang yang dianggap sebagai pemimpin-pemimpin pejuang rakyat itu. Di tengah-tengah lapangan itu, 10 orang laki-laki diikat pada tiang-tiang dan mereka ini benar-benar tidak patut disebut pemimpin-pemimpin pejuang karena pakaian mereka seperti orang-orang sastrawan dan mereka kelihatan lemah. Wajah mereka pucat-pucat dan mereka tergantung kepada tiang dengan kepala menunduk. Di belakang tiang itu, berjejar barisan yang berpakaian seragam dengan sikap garang, sedangkan para penonton berdiri berjejal di tempat yang agak jauh, menghadapi 10 orang itu. Kemudian datanglah 10 orang rajurit yang membawa cambuk panjang. Mereka ini rata-rata mempunyai tubuh tinggi besar dan nampak kuat luar biasa. Sambil memutar-mutar cambuknya, mereka menyeringai dan masing-masing menghampiri para korbannya, siap menanti komando dari pemimpin mereka. Seorang perwira pasukan maju ke depan, menghadapi para penonton kemudian berkata dengan suara keras. Lihat, beginilah nasib para pengacau. Pukul mereka ini masing-masing 50 kali teriaknya dan mulailah dia menghitung, 1. Sepuluh orang algojo itu mengayun cambuk. Taruh, hampir berbareng 10 batang cambuk itu jatuh pada tubuh 10 orang tawanan. Jerit mengerikan terdengar dan baju pun mereka robek-robek. Darah mengalir dari kulit di mana cambuk itu menyabet. Wajah para penonton menegang. Mana mungkin 10 orang ini patut disebut sebagai pemimpin-pemimpin gerombolan? Mereka begitu lemah. Sebenarnya, mereka ini adalah sastrawan-sastrawan yang memiliki hati anti kepada anlusan. Perasaan mereka itu terdengar oleh matematu dan mereka ditangkap. Juga ada sebagian di antara mereka yang tidak punya uang untuk memberi sogokan sehingga mereka menjadi korban fitnah belaka. Dua komandan itu memberi aba-aba. Akan tetapi sebelum 10 orang algojo itu menjatuhkan cambuk untuk kedua kalinya, tiba-tiba berkelebat bayangan yang cepat sekali dan berteriaklah 10 orang algojo itu dengan terkejut karena tahu-tahu cambuk mereka terlepas dari tangan. Mereka cepat memandang dan dapat melihat seorang pemuda tampan yang berpakaian sederhana telah berdiri di situ, di kedua tangannya kelihatan 10 batang cambuk itu. Wajah pemuda yang tampan sekali ini kelihatan berkerut ketika dia berkata, jangan pukul mereka yang tidak berdosa. Lepaskan mereka ini. Sambil berkata demikian, tanpa menunggu jawaban, pemuda ini kembali menggerakkan tubuhnya dan dalam sekejap mati saja 10 orang tawanan itu sudah terlepas dari ikatan tangan mereka. Semua orang menjadi melongo karena pemuda itu hanya berlari dari tiang ke tiang, tidak kelihatan dia melepaskan tali, akan tetapi ternyata ikatan tangan orang-orang itu telah putus semua. Para prajurit menjadi gempar. Beberapa orang perwira datang menghampiri pemuda itu dengan golok perhunus. Kau siapakah berani mati mengacau di sini? Apa kehendakmu biarpun bersikap galak, akan tetapi para perwira ini tidak berani sembarangan turun tangan karena mereka telah menyaksikan sendiri kelihayaan pemuda aneh ini. Aku datang untuk mewakili orang-orang itu, kasihan mereka yang bertubuh lemah, tentu tidak akan kuat menerima 50 kali cambukan. Apabila memang kalian haus akan hiburan menyiksa orang, biarlah aku yang akan mewakili hukuman mereka. Ikatlah aku dan cambuklah sesukamu, agar hatimu yang buas dapat merasa puas. Para perwira itu saling pandang dengan metel, terbelalak. Tadinya mereka mengira bahwa pemuda ini tentulah salah seorang dari barisan rakyat yang memberontak, tidak taunya pemuda ini adalah seorang yang tidak waras otaknya. Kau benar-benar hendak mewakili mereka menerima hukuman cambuk? Mereka ada 10 orang dan masing-masing menerima 50 cambukan, apakah kau bersedia menerima 500 kali cambukan? Tanya seorang perwira. Pemuda itu menoleh ke arah penonton. Pandang matanya bertemu dengan pandangan metu seorang berpakaian sastrawan yang pakaiannya sudah banyak tambalan tapi sinar matanya mengandung pengaruh yang luar biasa sekali. Sastrawan tua itu mengangguk-anggukan kepalanya kepada pemuda itu dan wajah pemuda yang tadinya sangat keruh dan muram segera berubah girang. Boleh, boleh, sesukamulah katanya kepada para perwira itu dengan wajah berseri, akan tetapi kembali wajahnya muram dan berduka ketika dia menyambung kata karanya, Aku memang sudah patut menerima hukuman 50 kali cambukan atas semua dosa-dosaku. 500 kali, bukan 50 kali bentak komandan itu. Sesukamulah, mau 500 atau 1000 kali. Akan tetapi yang patut ku terima sebagai hukumanku adalah 50 kali jawab pemuda itu yang segera menghampiri sebuah di antara tiang-tiang dan memeluk tiang di belakang tubuhnya. Kemandaan itu menjadi gemas dan geli. Tak perlu bersetegang dengan seorang yang gila, pikirnya. Lebih baik dia memperlihatkan kepada rakyat yang menonton bahwa dia adalah seorang yang bijaksana dan yang berlaku adil. Rakyat semua serunya memandang pada penonton. Orang muda ini dengan sesuka sendiri mau mewakili hukuman yang hendak dijatuhkan kepada 10 orang ini. Kami berlaku adil dan menerima permintaannya. Hai, kalian 10 orang yang bernasib baik, kalian kami bebaskan, akan tetapi sebagai gantinya, kalian diharuskan membayar denda setiap orang 50 cil perak. Kami beri waktu 3 hari lamanya. 10 orang itu saling pandang seperti tak percaya akan pendengaran sendiri. Tadinya mereka sudah mengira bahwa mereka pasti akan mati di piang siksaan itu. Dengan mata penuh terima kasih akan tetapi juga belas kasihan karena mengira pemuda ini berotak miring, mereka memandang kepada pemuda ini. Saudara yang baik, apakah kau benar-benar sudah yakin akan menolong kami 10 orang? Cambukan 500 kali akan merenggut nyawamu, berkata seorang di antara bekas tawanan itu. Namun pemuda ini menggerakkan tangan menyuruh mereka pergi sambil berkata, Pergilah, pergilah. Untuk apa mengganggu aku yang mau menjalani hukumanku? 10 orang itu lalu minggir dan berdiri di antara para penonton, akan tetapi tentu saja mereka tidak mau pergi sebelum menonton apa yang akan terjadi atas diri pemuda yang aneh itu. Hayo, pukul aku teriak pemuda ini. Kemandan menunjuk seorang Al Gojo yang paling kuat tubuhnya dan memberi tanda agar segera mulai menjalankan hukuman cambuk itu. Al Gojo ini segera menghampiri pemuda yang amat aneh itu dan wajahnya menyeringai gembira. Kali ini dia menghadapi sebuah pengalaman yang aneh. Ia telah merasa bosan menyiksa orang-orang yang lemah dan yang jatuh pingsan hanya dengan 3 kali cambukan saja. Akan tetapi, pemuda ini, yang berotak miring dan yang tadi dengan secara sangat aneh dapat merampas cambuknya, benar-benar merupakan seorang hukuman yang luar biasa. Dengan gerakan yang tidak dapat dilihat, pemuda ini sudah dapat merampas cambuk 10 orang Al Gojo, dan cambuk-cambuk itu lantas dilemparkan ke tanah dengan sikap acuh-ta'acuh. Ketika para Al Gojo mengambil cambuk mereka masing-masing dari tanah, ternyata bahwa gagang cambuk yang terbuat daripada kayu telah hancur sama sekali, tinggal cambuknya saja. Tentu saja hal itu membuat semua orang merasa khawatir dan juga gentar. Akan tetapi sesudah sekarang pemuda itu dengan sukarlah mau menerima hukuman, benar-benar merupakan hal yang amat luar biasa dan mengembirakan. Dengan lagak gagah, Al Gojo yang terpilih untuk menjalankan hukuman lalu mengangkat cambuk tak bergagang itu tinggi-tinggi di atas kepala, mengayun-ayunkannya beberapa kali, lantas dengan sekuat tenaga dia menimpakan ujung cambuk ke arah dada pemuda yang kini kedua tangannya telah diikatkan pada tiang oleh seorang Al Gojo lain. Tar! Semua penonton menahan nafas, mengharapkan sesuatu yang aneh. Mereka itu semua mengharapkan cambuk itu akan putus atau setidak-tidaknya, cambukan itu takkan terasa oleh pemuda aneh yang tingkah lakunya seperti orang gila ini. Akan tetapi, semua orang menahan nafas dan merasa amat kecewa. Baju pemuda itu robek, sedangkan cambuk itu meninggalkan tanda merah pada kulitnya. Pemuda itu mengerutkan kening dan nampaknya berduka sekali, akan tetapi harus diakui bahwa dia agaknya sama sekali tak merasakan perihnya bekas cambuk. Bahkan dia lalu pejamkan kedua matanya untuk menahan jatuhnya air matu dan bibirnya bergerak-gerak seperti berdoa. Cambuk itu menari-nari di atas tubuhnya, mengenai mukanya yang tampan, pakaiannya yang mulai robek di sana-sini. Di antara hujan cambukan, terdengar pemuda itu berkata perlahan sambil meramkan kedua matanya. Suhu, semoga suhu puas melihat hukuman yang Teocu terima dengan segala kerelaan hati. Biarlah suhu menganggap ini sebagai hukuman terhadap Teocu yang meninggalkan suhu sehingga suhu teraniaya oleh orang-orang jahat. Tak seorang pun di antara para penonton maupun para prajurit Anlusan mengerti apa maksud kata-kata itu. Hanya seorang saja yang mengerti, yakni sastrawan tua yang pakaiannya tambal-tambalan itu. Sastrawan ini memandang tajam, kemudian menghela nafas dan dia berkata perlahan. Dia benar-benar menerima hukuman ini dengan sukarlah. Ah, orang inilah harapan rakyat. Benar-benar dia agaknya yang mewarisi isi kitab im yang butek cinkeng. Memang benar, pemuda yang seperti gila dan bersikap aneh, yang sekarang menerima cambukan dengan mata meram dan tiada sakit sedikitpun keluhan keluar dari bibirnya, bukan lain adalah lukuan cu. Siapakah sastrawan berbaju tambal-tambalan itu yang berdiri di antara para penonton dan yang agaknya mengerti akan sikap aneh dari kuancu? Orang ini bukan lain adalah pujangga besar, pecinta rakyat jelata, pujangga yang namanya tetap harum sampai ribuan tahun lamanya, yakni Tufu. Untuk mengetahui bagaimana kuancu bisa dapat berada di tempat itu dan bagaimana pula pujangga Tufu dapat ikut menonton pelaksanaan hukuman itu, marilah kita mundur dulu beberapa hari yang lalu. Sebagaimana sudah diceritakan pada bagian depan, luk kuancu meninggalkan pulau berpohon putih dan dengan perahu buatannya sendiri, dia menuju ke barat, ke daratan Tiongkok. Dia teringat akan pesan suhunya Ang Bin Sinkai, bahwa suhunya itu hendak bertapa di pantai Laut Koh Rai. Maka dia menunjukkan perahunya ke pantai ini. Kesukaran-kesukaran di dalam pelayaran itu dapat ditempuhnya dengan sangat mudah, karena kini dia bukanlah kuancu seperti pada empat tahun yang lalu. Tanpa dia sadari, kepandainya telah meningkat puluhan kali, bahkan ratusan kali dan betul-betul dia kini telah menjadi seorang yang sakti. Sesudah mendarat di pantai Laut Koh Rai, dia mencari-cari burunya, akan tetapi hasilnya nihil. Kemudian dia bertemu dengan para nelayan di dekat pantai, dan dari mereka inilah dia mendengar tentang pemberontakan anlusan dan tentang perubahan hebat yang telah terjadi selama empat tahun itu. Kuancu mendengarkan semua itu tanpa perhatian. Ia tidak tertarik sama sekali tentang semua kejadian itu, karena memang sesudah mempelajari ilmu dari kitab Im Yang Butek Chin Teng. Pemuda ini pandangannya telah luas sekali, tidak sempit dan tidak mudah pula dikuasai oleh nafsu dan pertimbangan otak sendiri. Meta hatinya telah terbuka mengenai kekuasaan Tian. Dia percaya sepenuhnya bahwa semua peristiwa di dunia ini sebenarnya dilakukan oleh manusia, akan tetapi keputusan terakhir tetap di tangan Tian. Oleh karena ini, betapapun janggal terdengarnya oleh orang lain, Kuancu percaya pula bahwa berhasilnya pasukan pemberontakan lusan juga merupakan penentuan dari Yang Maha Kuasa. Hanya satu hal yang terpikir olehnya pada saat dia mendengar itu, bahwa suhunya tentu pergi ke Kota Raja. Suhunya merupakan kakak dari Menteri Lupin yang menjadi kakek angkatnya pula. Peristiwa perpindahan kekuasaan itu tentu setidaknya mendatangkan akibat pada Menteri Lupin. Mustahil bila Ang Bin Sin Kaedam saja dan tidak menengok keadaan Kota Raja. Pasti suhu berada di Kota Raja dan tidak aneh apabila aku mendapatkan dia di dapur istana, siapapun juga kaisarnya yang menempati istana itu, pikir Kuancu dengan geli mengenangkan kesukaan gurunya menyikat habis sidangan kaisar di dalam istana. Maka berangkatlah Kuancu langsung menuju ke Kota Raja. Di dalam perjalanan ini, dia mendengar pula mengenai usaha rakyat menentang pemerintah Anlusan dan meski dia melihat betapa keadaan memang benar-benar berubah, namun tidak mempengaruhi ketenangan batinnya. Dia melakukan perjalanan cepat tanpa menarik perhatian orang lain. Bagi orang lain, dia hanya seorang pemuda tampan sederhana yang berpakaian amat buruk, menggendong sebuah buntalan dan di samping pakaian butut itu, harta lain satu-satunya adalah suling pemberian Heng Hou Sian Yeok Ong. Beberapa kali dia bertemu dengan rombongan pengungsi yang sedang pergi menuju ke selatan, menjauhi pasukan-pasukan Anlusan yang terkenal sangat buas dan kejam. Terutama sekali mereka yang memiliki anak-anak gadis, banyak yang segera mengungsi ke selatan, pergi sejauh mungkin. Ketika dia sudah tiba di dekat kota Tianjin, dia melihat pula serombongan pengungsi terdiri dari para petani yang kehilangan tanah dan kehilangan pekerjaan. Berbondong-bondong mereka berjalan kaki menuju ke selatan, mencari hidup baru. Mereka berjalan dengan kaki lemas karena memang telah melakukan perjalanan jauh, dan wajah mereka semua nampak muram. Ketika Kuancu bertemu dengan rombongan ini, tiba-tiba saja di antara para pengungsi terdengar seorang tua bernyanyi dengan suara yang lantang. Seekor babi gemuk memimpin negara mana negara bisa kuat dan rakyat bisa bahagia? Akan tetapi Serigala Utara lebih jahat lagi. Tak saja rakyat diabaikan, bahkan dicekik mati. Negara kacau, selalu timbul pengkhianatan bangsa. Penasaran? Penasaran? Sayang sekali dua saudara lu menjadi korban. Menteri setia ditumpas habis sekeluarga, pendekar gagah korbankan nyawa dengan sia-sia. Penasaran? Penasaran? Berulang kali orang itu mengucapkan nyanyian ini sampai salah seorang di antara para pengungsi menegurnya. Tusiulcai, harap kau diam dan jangan bernyanyi seperti itu. Apakah kau ingin kita semua ditangkap dan dihukum mati? Mendengar teguran ini, si penyanyi tidak menjawab, hanya berkata seorang diri dengan suara keras. Di dalam dunia memang banyak orang yang berhati pengecut dan penakut. Bagaimana kehormatan bangsa bisa dapat dipertahankan? Aku pergi mengungsi bukan karena takut kepada pemberontaan, melainkan karena tidak kuat melihat keadaan lebih lama lagi, muak perutku dan ingin muntah saja mulutku. Orang yang menegurnya tadi hendak kembali menegur dengan muka merah, akan tetapi tiba-tiba saja dia berseru kaget dan memandang dengan matlah, terbelalak lebar. Ternyata bahwa seng penyanyi yang ditegurnya tadi, tanpa dilihat bagaimana terjadinya tahu-tahu telah lenyap dari tengah-tengah rombongan itu. Tidak saja si penegur itu yang menjadi terkejut, bahkan orang-orang lain juga menjadi bengong seperti melihat setan di tengah hari. Di mana dia? Kemana perginya tuh Suu Chai terdengar suara susul menyusul. Dia menghilang begitu saja. Ramailah rombongan itu. Akan tetapi karena mereka khawatir akan pengejaran pasukan anlusan, mereka akhirnya segera melanjutkan perjalanan itu sambil tak ada hentinya membicarakan peristiwa yang aneh itu. Apakah betul penyanyi tadi bisa menghilang? Sebenarnya penyanyi itu adalah Pujang Gatufung, seorang sastrawan yang berbatin kuat, berpikiran tajam dan berbakat luar biasa, namun bertubuh lemah. Mana bisa dia menghilang begitu saja? Ketika dia bicara dengan penegurnya tadi, tahu-tahu berkelebat bayangan yang hampir tidak dapat dilihat oleh pandangan Matu dan tahu-tahu Tufu merasa tubuhnya di bawah melompat cepat sekali melewati kepala orang-orang di dalam rombongan pengungsi itu. Sastrawan ini terpaksa meramkan Matu karena angin bertiup keras ke arah mukanya. Ketika dia membuka mata, ternyata dia telah berdiri di dalam hutan, jauh dari rombongan pengungsi yang tidak kelihatan lagi. Di hadapannya berdiri seorang pemuda sederhana yang menjura sambil berkata, Siawta mohon maaf sebesarnya kepada Tu Suu Chai yang terhormat karena Siawta telah berani berlaku lancang membawa Suu Chai ke sini. Tufu biarpun seorang sastrawan namun pengalamannya sudah banyak dan luas sekali, bahkan dia mengenal semua tokoh-tokoh Cengou yang paling terkenal. Sekarang dia menghadapi Kuancu dengan senyum di bibir dan matanya memandang kagum. Orang muda yang gagah perkasa dan lihai sekali. Siapa namamu dan murid siapakah engkau? Siawta seorang tak berarti, bupun su, tiada kepandayan, dan tidak ada sesuatu yang berharga untuk diceritakan. Akan tetapi, dua saudara lu yang Siu Chai nyanyikan tadi amat menarik hati Siawta. Apakah Siawta boleh mengetahui siapakah adanya mereka itu? Apakah mereka itu Lusin dan Lupin? Tufu tertawa. Orang muda yang aneh, kau lebih aneh daripada Ang Bin Sin ke Lusin. Baiklah, bupun su, tiada kepandayan, aku akan menyebutmu bupun su saja, sebutan yang merupakan pujian tertinggi sungguhpun aku masih belum tahu apakah kau patut mendapat sebutan itu. Memang benar, yang kunyanyikan tadi adalah Menteri Setia Lupin dan Pendekar Perkasa Ang Bin Sin ke Lusin. Apakah yang terjadi dengan mereka Kuancu bertanya? Biarpun dia telah menekan goncangan hatinya, namun dia tetap saja berdebar-debar. Di dalam dunia ini, manusia yang dipandang dan yang selalu dikenangnya hanya Ang Bin Sin kai seorang, oleh karena itu sesuatu yang terjadi kepada kakek sakti ini tentu saja langsung menggerakkan hatinya. Orang-orang yang memiliki kepandayan istimewa, hampir selalu mempunyai terabiat aneh. Demikian pula sastrawan Tufu. Meskipun dia tidak mempunyai kepandayan ilmu silat tinggi, namun ketabahan hati dan keangkuhannya tidak kalah oleh tokoh-tokoh kengow yang manapun juga. Kekerasan hati dan keteguhan semangatnya laksana baja yang tak dapat dibengkokkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!